Ya baik, perkenalkan nama saya Teguh Anografi Irmansah dengan NPM 14700-6264. Di sini saya akan menjelaskan case nomor 4 sesuai uas ujian akhir semester mata kuliah digital forensic untuk NPM yang genap. Nah, yang pertama pertanyaannya apa nama EMBody? Jadi untuk pertama-tama, jika kita menggunakan Wersac, kita cari IP address dari An dengan cara seperti ini. Kita ini sedang men-scan atau men-filter IP daripada An. Nah, jika sudah, kemudian klik kanan pada nomor 23, lalu pilih decode as, kemudian pilih aim, lalu ok. Setelah itu, akan muncul tampilan data yang baru dari Wersac, seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti ini protokol aim-nya messenger sudah terbuka. Jadi, lihat di poin ke-25, terdapat aim messenger dengan IP-an yang bernama SEC558User1. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, maka proses untuk nomor 1 sudah selesai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan network miner untuk menganalisa jawabannya. Dengan cara kita buka network miner. Penggunaan network miner lebih singkat, karena kita dipermudah dengan namanya fitur-fitur dari network miner. Contohnya, untuk nomor 1 kita klik message. Di sini sudah terdapat. Nah, namanya adalah yang tadi sama SEC558User1. Jadi, untuk nomor 1 ya, pertanyaannya sudah terjawab. Untuk nomor 2, apa komentar pertama ya dari IM tersebut. Nah, jadi kalau di Wersac tadi, dipilih nomor 25, lalu diklik, maka akan muncul jawaban seperti ini. Atau komentar seperti ini. Jika melalui network miner, kita sudah mendapatkannya seperti ini. Jadi, network miner itu sangat mempermudah prosesnya. Lanjut ke nomor 3. Apa nama dari file Anda yang transfer? Yang Anda transfer. Jadi, kalau kita bisa langsung, kita menggunakan Wersac, seperti contoh. Kita tinggal yang tadi, yang AI menggunakan port 5190 untuk meneran file. Jadi, kita harus meng-filter port tersebut. Nah, jadi setelah itu kita pilih salah satu file dari file 112. Terdapat kapasitasnya 2,5 byte. Nah, setelah itu men-follow TCP Stream. Namun, terlihat nama file-nya receive.dog. Kalau menggunakan network miner, kita sudah dipermudah dengan fiturnya. Jadi, kita tinggal meng-klik file. Nah, di sini sudah terdapat di frame 112. Betul kan? Namanya receive.dog. Jadi, ini kemudahan menggunakan network miner. Tapi di sini perbedaannya. Jadi, nomornya, nomor terakhirnya. Nomor 4 digit terakhir, eh pertama. Dari file yang akan di-extract itu. Pertama-tama, kita harus membuka file editor. Seperti ini. Nah, ini saya dibantu oleh 010 editor, sebuah aplikasi, ya. Untuk menemukan jawaban dari nomor 4. Nah, jadi kita buka file-nya. Di sini, kan? Nah, ini sudah terlihat, ya. Bahwa 4, nomor pertama adalah ini. 504B-0304. Nah, ini. Sudah terdapat. Nah, jadi, MD5. Jadi, cara untuk menkripsinya, menggunakan MD5, tinggal klik kanan di network miner, lalu calculate to MD5. kita tunggu lah sini. Buffer. Nah, kita tunggu saja. Biasanya cepat. Ini sudah digunakan. Kita close saja. Terjadi kesalahan di network miner. Lanjut saja. Untuk ke nomor... 6, ya. Nomor 6. What is secret? Jadi, apa yang rahasianya yang terdapat di folder itu? Kita buka saja file-nya. Nah, ini adalah file yang di dalamnya. Jadi, untuk nomor 6, selesai. Tetapi, untuk nomor 5, kita belum meng-calculate-nya ke MD5. Nah, jika sudah, ini adalah MD5 dari file specify. Specify. Ya. Berarti, untuk case nomor 4, selesai. Dengan singkat. Karena, ini sangat mudah ya, jika dibantu oleh aplikasi network miner. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!